Parkir merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam penerimaan PAD. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Peganbaru mengatakan, Pemko secara bertahap terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pemantapan sistem penghutan retribusi parkir. Di beberapa tahun terakhir terjadi tren positif dalam hal penerimaan PAD retribusi parkir. Pada tahun anggaran 2016 lalu, penerimaan PAD Parkir Dishub Peganbaru justru sudah melebihi target yang sebelumnya diajukan. Hal ini tentunya bisa menjadi ajuan dan motivasi dalam pencapaian target PAD pada tahun ini. Hingga triwulan ketiga tahun 2017, PAD Parkir yang terkumpul sebesar 5,6 miliar rupiah. Dengan pencapaian tersebut, UPTD Parkir Dinas Perhubungan Peganbaru optimis bisa mencapai target sebesar 9 miliar rupiah hingga akhir tahun anggaran. Target apa? Estimasi target per Agustus kemarin, pertengahan itu sudah mencapai di angka 5,5 sekian M. Arti ini suatu progres yang lumayan bagus kalau kita lihat ada peningkatan. Mudah-mudahan ada waktu, tengah waktu, berapa bulan lagi kita akan kerja. Karena estimasi target kita ada di angka 9, sekian M. Nanti sudah 50 persen? Sudah hampir 50 persen. Ya mudah-mudahan lah. Artinya kita tetap, karena bagaimanapun tetap sesuai yang diharapkan pimpinan kota, kita harus menjalankan target PAD. Untuk mengurangi kebocoran retribusi parkir, pihak UPTD Parkir Dinas Perhubungan Baru secara rutin melakukan pengawasan langsung ke lapangan dan membuka layanan pengaduan masyarakat. Heru Rinaldo, Randi Saputra melaporkan.